assalamualaikum bunda semuanya jumpa lagi dengan channelnya arin isom hari ini siang hari ya bunya aku mau membagikan kegiatan aku nah aku itu ngecek ngecek kulkas gitu ya bunya nah ini itu masih ada bakso kuah bakso gitu ya bunya terus masih ada sedikit tempe yang udah aku blender kemarin tempe busuk gitu yang kemarin aku masak mendol ini masih sedikit ya jadi ini itu nanti aku mau olah dan bakso ini nanti aku juga mau olah lagi gitu ya nah ini aku potong aja dulu kopis sama wortel oke bunda terima kasih buat bunda-bunda semuanya yang udah selalu klik video saya yang udah selalu support channel saya dan yang udah selalu comment dan like dan yang udah selalu share video saya terima kasih banyak ya bunda-bunda ya atas dukungan kalian semua semoga Allah akan membalas kebaikan kalian seperti kebaikan kalian semua ya pokoknya dibalas dengan yang setimpal ya nah ini lanjut aja lah ya bunya aku itu sebenarnya mau masak sop gitu ya jadi ini itu pakai kuah bakso yang udah udah kemarin lah baru sisa lebaran gitu ya dan ini juga masih ada sedikit wortel eh wortel masih sedikit kopis gitu ya dan ini tuh sebenarnya aku mau menghabiskan sisa-sisa makanan atau stok yang ada di kulkas nah ini kenapa aku ambilin bakso karena nanti kalau kerebus kelamaan baksonya itu nanti nggak enak ya jadi ini aku ambil aja dulu baksonya sampai wortel dan kopisnya itu empuk oke bunda-bunda aku tuh sebenarnya paling anti kalau disuruh buang makanan apalagi gimana ya bunya kalau bisa itu jangan buang makanan ya kalau masih bisa dimakan sebaiknya itu kita makan karena untuk sebentar ini cari rezeki itu nggak gampang ya bunya jadi jangan sampai kita tuh selalu membuang makanan dan pokoknya jangan sampai deh pokoknya sayang banget masih banyak di luaran sana itu yang nggak bisa makan yang nggak bisa belanja yang pokoknya yang nggak bisa makan gitu ya kasihan gitu ya bunya jadi kita yang dikasih rezeki lebih jangan sampai kita selalu membuang makanan gitu ya nah ini tempe mendolnya udah selesai dan ini supnya juga kopisnya udah empuk ya jadi ini aku kembalikan baksonya terus juga aku kasih bawang goreng berambang goreng ya dan tak lupa juga aku kasih hijau-hijauan gitu yaitu seledri sama daun bawang biar sopnya itu seger ya Oh ya tadi bumbunya aku lupa untuk aku kasih bumbu tadi ulekan bawang putih sama bawang merah dan merica aja ya dan aku tidak kasih apa-apa lagi karena baksonya itu sudah kuah baksonya sudah enak nah selesai makan aku itu lagi beres-beres gitu ya bunya dan ini itu ada kotak parcel gitu ya dan isinya udah aku ambil kotak ini sebenarnya cantik banget dan juga tebel pokoknya bagus ini kotaknya ya jadi aku nggak tahu mau aku simpan atau mau aku buang kalau nanti aku simpan pun juga buat apa ya bunya jadi aku tuh nggak suka menuh-menuhin lemari atau koleksi barang-barang kayak gini jadi aku ini masih mikir-mikir mau dibuang atau disimpan dibuang atau disimpan gitu ya bunya nah sebenarnya aku tuh sayang banget tapi pikir-pikir lagi ya itu tadi bun nggak mau menuh-menuhin lemari gitu ya bunya nah bagi saya ini udah ya pokoknya masuk tempat sampah aja deh pokoknya nggak suka koleksi barang banyak-banyak oke ini sore hari lah ya ini suasana depan rumah aku aku suka banget ya depan rumah aku itu depannya sana itu udah jojoan dan ini depan aku juga ada pohon mangga tapi nggak mau berbuah-buah dan kemarin tuh ada yang bilang kayaknya Uma Puspita ya suruh bilang tuh pohonnya suruh bacokin gitu ya sedikit gitu Nah aku belum praktekin ya Nah ini tuh panas banget jadi tadi aku tuh udah siram-siram gitu Nah ini kemarin aku buang cabai disini tapi tumbuh ya cabai nya semoga aja nanti bisa berbuah kayak cabai nya Bunda Uma puspita ya dan ini tuh aku masih males aja berkebun atau lagi tanam-tanam ya tanamanku semua udah pada nggak sehat Nah ini tuh malam hari Pak suami baru aja naik ke lantai dua ini aku vacuum sebentar di area sini karena ini itu kan karpet ya Bunya kemarin itu udah aku cuci tapi aku nggak mungkin akan setiap bulan mau nyuci ya sebenernya sih murah cuma mendingan aku kalau kotor di vacuum sendiri aja kayak gini ya karena pak suami itu kan sering makan disitu ya Bun makan kue kering atau apa mungkin jatuh-jatuh ke situ gitu ya Bun ya Nah ini aku sekalian aja vacuum dapur ya biar agak bersih gitulah ya sekalian mumpung aku nyalain vacuum cleaner karena vacuum cleaner itu kalau dimatiin dinyalain matiin nyalain tuh nyedotnya listrik itu tinggi ya Bun ya karena wat-watannya vacuum ini 1400 ya kalau enggak 1600 Nah habis vacuum selesai ini aku mau simpan-simpan panci-panci wajan-wajan gelas-gelas cangkir-cangkir ke tempatnya masing-masing ya Bun ya seperti biasa ya Bun aku tuh kan paling nggak suka ya kalau pagi hari itu lihat dapur berantakan jadi malamnya itu aku selalu membersihkan dan merapikan atau mencuci barang yang masih berserakan di dapur karena saya itu tipe orang yang suka nongkrongnya itu seharian di dapur ya Bun ya jadi daripada jalan-jalan ngemol ngabisin duit kayak-kayak gitu ya ya sekali-kali sih nggak apa-apa tapi aku lebih suka memilih untuk di rumah cari kerjaan di rumah gitu ya Bun ya jadi tidak harus setiap hari ngemol buang-buang duit gitu tidak ya nah sekali-kali aja kalau diajak temen keluar ngopi atau suami ngajak keluar gitu nggak apa-apa sih keluar bukan setiap hari ya nah ini aku lap-lap aja semua barang-barang yang masih ada di sing ya nah setelah selesai aku ini menyimpan ke tempatnya masing-masing ya Bun ya pokoknya kalau sore hari malam hari itu aku tuh super sibuk ya super sibuknya itu tadi ya Bun ya karena cucian siang hari itu kadang udah aku cuci aku taruh aja disitu jadi malam hari itu aku siap-siap aja beres-beres dan membersihkan gitu Bun malam kan aku nggak masak ya Bun ya dan lanjut aja ini tuh aku langsung aja lap-lap meja sampai bersih karena meja ini kan buat tempat aku minum kopi pagi sore malam nah kayak gitu mam jadi kan kadang pasti mejanya itu kan kotor ya mam ya dan lanjut aja setelah semua selesai cuci-cuci atau nyimpan-nyimpan barang dan tak lupa juga ya mam ya sering-sering mencuci sing kenapa karena kalau sing itu jarang dicuci atau diabaikan gitu sing kalian itu akan kotor kotor kenapa Bun memang mungkin Bunda-Bunda itu sebagian mungkin nggak nyadar ya sebenarnya kalau kita biarkan sing kita itu berminyak dan sing kita itu kayak di sing itu ada kayak pentok-pentok air gitu ya itu tandanya sing kita itu berminyak ya Bun ya jadi kalau bisa setiap kali cuci-cuci sebaiknya itu singnya itu selalu disikat atau dicuci bersih ya Bun ya jadi jika kalian itu abaikan nanti sing kalian itu akan susah untuk dibersihkan jadi sing aku ini sudah sejak tahun 2016 ya Bun ya jadi udah berapa tahun loh ini 4 atau 5 tahun gitu ya jadi masih kinclong banget karena apa karena saya itu rajin banget mencuci setiap hari ya Bun ya jadi aku tidak suka sing saya itu berminyak sekali saya tidak suka jadi setiap kali aku habis nyuci aku selalu menyikat ya nah tidak lupa juga aku setiap hari juga rendam lap lap meja atau lap buat kompor gitu ya pastinya kan berminyak ya Bun ya jadi kita rendam aja pakai air panas dan juga pakai ringso jangan lupa untuk selalu mengganti handuk lap tangan sama serbet lap piringnya ya setiap hari harus diganti ya Bun ya semua kalau malam hari ini seperti kayak gini Bun aku setiap malam sebelum tidur aku pastikan dapur itu bersih ya semua lap lap tangan lap lap apa gitu ya oke Bunda jika video aku bermanfaat tolong di komen dan di like dan juga di share ya Bun ke sosial media yang kalian punya dan semoga aja apa yang aku share itu bermanfaat buat Bunda-Bunda semua dan sampai disini dulu video kali ini dan pokoknya jika bermanfaat pokoknya bantu share ya Bun dan terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video berikutnya dadah Bunda hayatnya enggak enggak